10 pedang dan pisau termahal sepanjang sejarah Sepanjang peradaban manusia, senjata untuk bertahan hidup dan berperang selalu berkembang dari masa ke masa Salah satu contohnya adalah senjata tajam yang digunakan sejak abad ke-15, yakni pedang Pedang dan juga pisau telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia selama berabad-abad Dengan kekuatan dan ketajamannya, senjata-senjata ini memiliki peran penting dalam pertempuran Melindungi dan bahkan menjadi bagian dari kebudayaan dan seni beladiri di seluruh dunia Saking penting dan bersejarahnya pedang dan pisau, para arkeolog dan kolektor di seluruh dunia dapat memberi harga yang fantastis untuk membeli sebuah pedang atau pisau Pada video kali ini, kita akan mengenal 10 pedang dan pisau termahal sepanjang sejarah Pedang dan pisau mana saja kah itu? Mari kita simak informasinya berikut ini Peringkat 10, Pisau berburu kekaisaran Qianlong atau Qianlong Imperial Hunting Knife Senilai 18,1 miliar rupiah Pisau berburu kekaisaran ini memiliki mata pisau dari baja dengan tanda zaman pemerintahan Qianlong di punggungnya Dalam lukisan berjudul Taking a Stag with a Mighty Arrow Kaisar Qianlong digambarkan mengenakan pisau serupa diikat pinggangnya saat terburu Pisau berburu kekaisaran Qianlong ini terjual 1,2 juta dolar AS atau sekitar 18,1 miliar rupiah Di broker dan pusat telang terkenal South Habies Pisau jenis ini awalnya digunakan sebagai senjata berburu Tetapi akhirnya menjadi bagian dari pakaian upacara suku Manchu Dalam tradisi Manchu Pisau memiliki makna simbolis dan pria Manchu secara tradisional membawa pisau Dan memotong daging hasil buruannya sendiri dengan pisau tersebut Pisau ini memiliki pegangan dari tanduk antelop dan sarung dari tanduk badak Keduanya dihiasi dengan batu berlian berwarna pirus Sarungnya memiliki ukiran naga yang terbang di antara awan Ombak besar yang pecah di batuan, daun-daunan, dan kuntum bunga Hasil kerajinan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa pisau ini dibuat di workshop istana Tempat senjata berburu dan senjata militer diproduksi untuk kaisar dan keluarganya Peringkat 9, Pedang Penghormatan Perang Saudara untuk Ulysses S. Grant Atau Ulysses S. Grant Civil War Presentation Award Senilai Rp24,1 miliar Selama Perang Saudara Amerika, Jendral Ulysses S. Grant menjadi simbol kemanangan union melawan konfederasi Ia kemudian menjadi presiden ke-18 Amerika Serikat dari tahun 1869 hingga 1877 Warga Kentucky memberikan pedang penghormatan kepadanya saat ia menjabat posisi jendral pemimpin tertinggi Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1864 Pedang penghormatan ini terbuat dari emas dan perak Dilengkapi dengan 26 brilian berkualitas tinggi yang membentuk huruf-huruf inisial USG Yang ditempatkan di atas sebuah batu kecubung besar Pedang ini juga memiliki pegangan perak berbentuk dewi kemenangan dengan seekor elang Amerika di atas kepalanya Mata pisau sepanjang 33 incinya menampilkan ukiran adegan-adegan pertempuran Peringkat 8 Pedang Seremonial Nizam dari Haiderabad Atau Seremonial Sword of Nizam of Haideradab Senilai Rp28,6 miliar Pedang Seremonial yang dimiliki oleh Nizam dari Haideradab ini dihiasi dengan berlian, zamru, dan rubi Dan terjual dengan harga lebih dari 1,9 juta dolar AS atau sekitar Rp28,6 miliar Peringkat 7 Belati Hanjar Sardonyx milik Sah Jahan Atau Sah Jahan Sardonyx Hanjar Senilai Rp30,1 miliar Belati Hanjar Sardonyx yang berasal dari sekitar tahun 1629 hingga 1630 Tampaknya menjadi belati kedua yang paling terkenal dari Kaisar Mughal, Sah Jahan Paling dikenal karena pegangan batu berlian Sardonyxnya Hanjar ini memiliki mata pisau melengkung dengan dua sisi yang diukir Belati ini terjual dengan harga lebih dari 2 juta dolar AS atau sekitar Rp30,1 miliar di rumah lelang Bonhams Sebagai seorang pendukung seni rupa, belati milik Sah Jahan ini membuktikan bahwa pencapaian artistik Mughal mencapai puncaknya di bawah kepemimpinannya Ia memiliki beberapa senjata tajam yang bukan hanya untuk berperang, tetapi juga merupakan sebuah hasil karya seni Biasanya dihiasi dengan logam dan batu mulia Peringkat 6, Pisau Permata Oriental atau The Gem of the Orient Knife Senilai Rp31,6 miliar Pisau Gem of the Orient ini dirancang oleh pembuat pisau custom asal Amerika, Buster Warensky Pada tahun 1966, pisau mewah ini memiliki 9 berlian dan 153 zambrut pada pegangannya Tambahan 32 oz emas 18 karat juga digunakan untuk pegangan dan mata pisaunya Gem of the Orient karya Buster Warensky ini dianggap sebagai kualitas tertinggi di dunia seni pisau Karena kerajinan tangan, kreativitas, originalitas, dan desain yang indah Peringkat 5, Belati Card Milik Sah Jahan atau Sah Jahan Skard Dagger Senilai Rp49,7 miliar Pisau belati bertangkai giyok milik Kaisar Mughal Shah Jahan ini terjual dengan harga lebih dari Rp3,3 juta dolar AS atau hampir Rp50 miliar Salah satu karya masterpiece seni Mughal, pisau card ini memiliki mata pisau lurus dengan satu sisi tajam dan dikenakan di bagian sebelah kiri ikat pinggang Banyak yang percaya bahwa pisau ini dibuat oleh pembuat batu permata Eropa di istana Mughal ataupun terpengaruh oleh karya mereka Peringkat 4, Pisau dengan gagang berbentuk telinga dari zaman Nasrid abad ke-15 atau 5th century Nasrid period Eardegar Senilai Rp88,9 miliar Dikenal dengan telinga bulatnya yang besar, pisau era Nasrid dari Spanyol ini memiliki harga sekitar 5,9 juta dolar AS atau sekitar Rp88,9 miliar Nasrid adalah dinasti muslim terakhir di Spanyol dan memerintah Granada dari tahun 1238 hingga 1492 Pisau dengan gagang berbentuk telinga dari zaman Nasrid ini memiliki inskripsi berbahasa Arab dan Latin pada bagian telinganya Peringkat 3, Pedang berlapis emas milik Napoleon Bonaparte atau Napoleon Bonaparte Golds Encrusted Sword Senilai Rp96,4 miliar Napoleon Bonaparte, kaisar pertama Perancis memiliki sebuah pedang berlapis emas yang dilelang dengan harga lebih dari 6,4 juta dolar AS atau sekitar Rp96,4 miliar Pedang ini memiliki mata pisau melengkung yang terinspirasi dari pedang Manu Luque saat kampanye Napoleon di Mesir Mata pisau sepanjang 32 inci ini memiliki desain yang rumit dan dihiasi dengan emas Namun tetap cukup kuat untuk digunakan dalam pertempuran pada tahun 1800 Saat Napoleon masih belum menjadi kaisar, ia membawa pedang ini dalam pertempuran Marengo Peringkat 2, Pedang Boateng Abad 18 atau 18th Century Boateng Saber Senilai Rp116,4 miliar Pedang Boateng Abad ke-18 ini adalah salah satu pedang termahal di dunia Dijual dalam lelang sebanyak 2 kali, awalnya seharga Rp5,93 juta dolar AS pada tahun 2006 Dan kemudian seharga Rp7,7 juta dolar AS atau sekitar Rp116,6 miliar Pada tahun 2008 Peringkat 1, Pedang Tipu Sultan atau Tipu Sultan Bad Chambers World Senilai Rp260,5 miliar Adalah pedang termahal sepanjang sejarah Pada akhir Mei 2023, pedang legendaris Tipu Sultan terjual dengan harga yang mengejutkan Yaitu Rp17,3 juta dolar AS atau sekitar Rp260,5 miliar Dalam acara Bornhams Islamic and Indian Arts Sale di London Dari semua senjata terhebat milik Tipu Sultan yang masih berada di tangan perorangan Pedang ini dikatakan sebagai yang terhebat dan termahal dari semuanya Berdemikianlah daftar 10 pedang dan pisau termahal sepanjang sejarah Semua pedang dan pisau tersebut memiliki nilai artistik dan nilai sejarah yang tinggi Sehingga membuat semuanya berharga selangit Semoga informasi ini dapat menghibur serta menambah lawasan kita semua Terima kasih telah menonton!